Seorang ibu rumah tangga nekat membakar rumahnya sendiri hingga ludes terbakar rata dengan tanah di Jalan Rumah Sakit Haji, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut, Setuan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kami Sore. Kebakaran ini membuat warga sekitar rumah pun panik dan mereka berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Inilah video amatir milik warga saat kebaran api hanguskan satu unit rumah semi permanen. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah borus yang turi nekat membakar rumahnya sendiri di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut, Setuan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga sekitar yang panik berhampuran keluar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun, karena banyaknya material rumah yang mudah terbakar, membuat api sulit dipadamkan. Kebaran api yang terus membesar meratakan bangunan rumah hingga rata dengan tanah. Tidak satupun barang-barang berharga milik korban yang bisa diselamatkan oleh warga. Sebelum terjadi pembakaran, rumah borus yang turun bertengkar dengan suaminya Junia Menisa Lase yang diduga masalah ekonomi keluarga. Api baru bisa dipandangkan setelah tiga unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Deli Serdang dikerahkan kelekatan sekejadian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian di teksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Medan Sumatera Utara, Adipalapah Harhat, INews, Melaporkan.